Intro Tragedi Kembali melandah bertiri Belum terpecahkan propaganda konspirasi Puncul kasus berbasis kebobrokan memilukan sekaligus memalukan Kecerobohan penanganan berangkat dari segelintir kebodohan Hal tabu dipertontonkan sesama anak bangsa Kecerobohan berasas fanatisme tanpa akal berakhir duka Waktu ditangkupkan, waras ditanggalkan, nyawa ditumbalkan Berangkat dari sikap kekenakan-kenakan menghadapi kekelahan Bukankah setiap pertandingan terdapat kekelahan di samping kemenangan Wajibkah setiap pertandingan diadakan kericuhan Mental kita Indonesia masih terlalu ulit dan kaget Untuk meninggalkan ketertinggalan Bangsa lain bersinergi dalam kemajuan Kita masih berpesta pabuk-pabukan saling tampar atas nama egoisme Tanpa substansi perdebatan Munafik Hal bodoh didengungkan Egoisme sesaat dibanggakan Hal sepele dipentingkan Hal penting disepelekan Bangsa Bangsa kita terlalu besar Alam kita katanya kaya Namun selalu dirusak tabiat bobrok anak bangsa Itulah problem dan sebab utama kita masih nyaman di posisi labil Tanpa kemampuan mengejar lima putih Pancasila Kanjuruhan 1 Oktober 2022 Mencatat sejarah pilu sepak bola Indonesia Dunia internasional berbela sunggawa sekaligus tertawakan sikap pabungan kita Mental kita terlalu rentan untuk hadapi provokasi Satu teriakan mengubah situasi Satu supporter menjabat aparat guna memberitahu keberadaan anak kecil dan perempuan Di tribun penonton Lantas dikertak teriakan hingga situasi berubah mencekam Berujung ramainya pemukulan Jika bukan satu dua oklum supporter Maka takkan terjadi segelintir orang masuk lapangan Jika situasi masih terkendali Takkan terjadi kecerobohan penembakan gas air mata di keramaian tribun Dan jika terdapat pengetahuan aparat perihal penanganan kerusuhan sepak bola dan regulasi tifa Maka takkan terjadi ratusan kematian dengan data Yang terkesan ditutupi petinggi dan media Prosedur yang katanya sesuai namun mayat bergelimpangan di kanjuruhan malam Ulas sekumpul provokasi berakibat ratusan nyawa melayang Lantas kenapa media sajikan ketidakjelasan informasi total kematian Terlebih pasca pimpinan menyebut angka 122 Laksana angka bakutan pasatu pun kenaikan Seketika berbagai media TV seolah jalankan perintah Dengan berubah data kematian sesuai perintah pimpinan Independensi media dipertanyakan Simpeng siur data kematian mewarnai Ketika data air mania menunjukkan dua ratusan kematian Ini keindikasi menutupi wajah rusak institusi Dengan menutupi kebenaran Media asing meliput sana sini Lantas fakta mana yang hendak disembunyikan Jika sanksi tifa dijatuhkan Bagaimana nasib para pemain dan profesi Yang nakganja bergantung pada sepak bola Bula segelintir manusia komrok berkontribusi pada kehancuran Mental kita Indonesia belum mampu hadapi rivalitas pertandingan Bagaimana nasib sepak bola Indonesia yang masih berangkat Akibat keterlambatan menyebut kedewasaan Sepak bola Indonesia Lebih baik tanpa supporter Ataukah Indonesia lebih baik tanpa sepak bola Aparat menue kecaman oleh kecerobohan yang katanya sesuai prosedur Oknum institusi loring membabi puto menyerang ketidakperdayaan supporter Kenapa mulai ikut-ikutan mental biada para oknum institusi sebelah Kecintaan terhadap loring wajib dijaga Sebab loring benteng terakhir perlindungan rakyat lemah Mayat anak bangsa berserakan Serini ambulansi berganti berpergian Lantas kenapa tak satupun mengaku bertanggung jawab terhadap ratusan kematian Bangsa Setiap nyawa pasti akan dijemput kematian Tanpa dapat diperdiksi kapan dan bagaimana ia datang Apalagi ditangguhkan Anak meminta izin nonton bola ke orang tua Namun yang pulang hanya jasad dan nama Sekeluarga berpergian ke stadion mendukung tim kesayangan Namun yang pulang hanya jasad dan nama Aparat berpamitan kepada istri anak dan orang tua untuk bertugas Yang pulang hanya jasad dan nama Tragedis Tragedi pilu ibu pertiwi dirundung Tangis berlapis Bela sukawa dan prihatin atas tragedikan juruhan Semoga segala amal ibadah diterima di sisi Tuhan Indonesia harus berbenar Sebelum berbagai goresan benar-benar dibanjiri genangan darah Senjata utama kita di zaman ini adalah kesadaran agar ditempuh persatuan Tidak ada penindasan, pembantaian, dan rakus kekuasaan Jika terdapat kesadaran Supporter adalah anak bangsa Aparat juga anak bangsa Kita sesalkan nyawa yang melayang sia-sia Tetapi Usut tuntas berbagai keterlibatan pembantaian tanpa sisa Indonesia Cinta kami tiada sedikit rak Cepat sembuh tanah airku Hapus sedih air matamu Bertiwik Lekaslah pulih atas berbagai luka Bahai bangsa Kumpah darat Tragedi Kembali melandah bertiwik Belum terpecahkan propaganda konspirasi Muncul kasus berbasis kebobrokan memilukan sekaligus memalukan Kecerobohan penanganan berangkat dari segelintir kebodohan Hal tabu diportontonkan sesama anak bangsa Kecerobohan berasas fanatisme tanpa akal berakhir duka Waktu ditangguhkan Waktu ditangguhkan Waras ditanggalkan Nyawa ditumbalkan Berangkat dari sikap kekanak-kenakan menghadapi kekelahan Bukankah setiap pertandingan terdapat kekelahan di samping kemenangan Wajibkah setiap pertandingan diadakan kericuhan Mental kita Indonesia masih terlalu udik dan kaget Untuk meninggalkan ketertinggalan Bangsa lain bersinergi dalam kemajuan Kita masih berpesta mabuk-mabukan saling tampar atas nama egoisme Tanpa substansi perdebatan Munafik Hal bodoh didengungkan Egoisme sesaat dibanggakan Hal sepele dibentingkan Hal penting disepelekan Bangsa Bangsa kita terlalu besar Alam kita katanya kaya Namun selalu dirusak tabiat poprok anak bangsa Itulah problem dan sebab utama kita masih nyaman di posisi labir Tanpa kemampuan mengejar lima putir Pancasila Tanjuruhan 1 Oktober 2022 Mencatat sejarah pilu sepak bola Indonesia Dunia internasional berbela Sukawa Sekaligus tertawakan sikap pampungan kita Mental kita terlalu rentan untuk hadapi provokasi Satu teriakan mengubah situasi Satu supporter menjabat aparat guna memberitahu Keberadaan anak kecil dan perempuan Di tribun penonton Lantas dikertak teriakan hingga situasi berubah mencekam Berujung ramainya pemukulan Jika bukan 1-2 oknum supporter Maka takkan terjadi segelintir orang masuk lapangan Jika situasi masih terkendali Takkan terjadi kecerobohan penembakan gas air mata di keramaian tribun Dan jika terdapat pengetahuan aparat perihal penanganan Kerusuhan sepak bola dan regulasi FIFA Maka takkan terjadi ratusan kematian dengan data Yang terkesan ditutupi petinggi dan media Prosedur yang katanya sesuai Namun mayat berkelimpangan di kanjuruhan malam Ulah sekumpul provokasi berakibat ratusan nyawa melayang Lantas kenapa media sajikan ketidakjelasan informasi total kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!